Nanti ayamnya mau saya campurkan ke beef stock itu. Jadi sekarang ayamnya masih ditungis. Black mushroom tinggal dipotong-potong lebih kecil. Menu yang saya pilih adalah meatball combination soup. Meatball itu kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia adalah bakso. Siapa yang gak suka bakso? Sebelumnya saya akan cincang dulu untuk bumbunya. Bumbunya hanya bawang putih, bawang merah, dan jahe. Jadi yang pertama bawang putihnya dulu. Kalau saya cincang kasar. Bawang putih. Sekarang bawang merahnya. Jahenya. Oke, bumbunya siap untuk dipakai. Wajan sudah panas. Kita beri 2 sendok makan minyak sayur. Terus kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Jahe sudah dimasukkan. Ayamnya mau saya potong-potong strips. Oke, bawangnya sudah berubah warna bawang dan jahe. Jadi ayam bisa kita masukkan. Di sini saya juga sudah ada beef stock. Beef stock itu artinya kaldu sapi yang sudah direbus. Nanti ayamnya mau saya campurkan ke beef stock itu. Jadi sekarang ayamnya masih ditumis. Black mushroom. Tinggal dipotong-potong lebih kecil. Seperti ini. Mushroomnya mau saya campurkan ke tumisan ayam. Jangan lupa bumbui dengan lada putih dan garam. Kita bumbui. Terus ditumis. Oh, haroma jahenya. Tercium sekali, pengirsa. Kalau ayamnya sudah mulai kecoklatan. Kita tambahkan kaldu ayam. Tapi kaldu ayamnya mau saya sisakan sedikit. Sebagiannya untuk melarutkan maizena. Di sini saya ada maizena. Karena nanti kuahnya akan kental, pengirsa. Kita larutkan maizena. Kita tambahkan kaldu ayam. Wow. It's really cooking here. Sekarang kita campurkan tumisan ayam ke kaldu sapi. Lati-lati. Nah, kita masukkan semua. Kita tutup sebentar. Tunggu sampai mendidih telur. Saya pecahkan dua butir telur. Telurnya akan kita campurkan. Ke adonan soup. Kalau sudah mendidih. Kita masukkan. Kocokan telur. Perlahan-lahan ya. Sambil diaduk. Pemirsa. Kuahnya akan kita kentalkan sedikit saja. Jadi maizena-nya harus pelan-pelan memasukkannya. Kita tambahkan. Kita tambahkan lada putih dan garam. Tinggal kita sajikan. Mie kuning yang basah. Jadi sudah siap pakai. Kita taruh di piring seperti ini. Bakso-nya. Ini kan sumber proteinnya ya. Jadi saya mau bakso-nya agak banyak. Terus sawi. Tambahkan kuahnya. Yum-yum. That looks delicious. Boleh ditambahkan kecap manis. Bawang goreng. Dan daun sop. Atau parsley. Nah, biar sup ini ada sensasi kriuknya. Saya tambahkan kacang atom Garuda. Rasanya gurih. Dan cocok untuk ditambahkan di makanan apapun. Bakso, soto, nasi goreng. Anything. Semuanya bisa. Tambah kacang atom Garuda. Makan enak makin enak. Voila. This is it. Meatball combination soup a la Chef Vera Quinn.